Nama awal kawasan ini adalah Pantai Saruwa, karena disitu ada pabrik Lemon Day yang bahan bakunya dari Lemon Saruwa yang berasal dari Kepulauan Kisar. Keturunan Arab Indonesia adalah penduduk Indonesia yang memiliki darah Arab dan peribumi. Pada awal kedatangan, mereka umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, mereka dianggap sebagai bangsa timur asing bersama dengan suku Tionghoa Indonesia dan suku India Indonesia. Membawahi turunan seperti halnya di Ambon yang masyarakatnya identik dengan stereotip orang Arab Ambon. Di kota Ambon, diaspora keturunan Arab ini menyebar di seputaran Pardis dan kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Lorong Arab. Lorong Arab atau Jalan Fuli sekitar tahun 1980-1990-an sering disebut sebagai kawasan belakang kota atau pantai pasar karena berada di sekitar pasar tepi pantai Ambon. Kawasan ini awalnya dihuni oleh dua keluarga yaitu keluarga Atta Mimi dan keluarga Abdul Manaf Latukon Sina. Awalnya pesisir pantai Ambon ini merupakan lahan yang kosong alias belum berpenghuni hingga dihuni oleh Atta Mimi dan Latukon Sina. Almarhum Abdul Manaf Latukon Sina sendiri adalah pendiri dari pemilik firma UPIM atau Usaha Persiapan Indonesia Merdeka. Dia adalah seorang pengusaha minuman lemon D di kota Ambon. Nama awal kawasan ini adalah Pantai Sarwa karena disitu ada pabrik lemon D yang bahan bakunya dari lemon Sarwa yang berasal dari Kepulauan Kisar. Dalam perkembangannya keturunan Atta Mimi ini beranap pinang lebih banyak. Maka tak heran orang lebih melihat ini sebagai sebuah perkempungan Arab kecil di pusat kota Ambon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!